Intro Halo teman-teman, selamat datang channel ini di China Sisi bilang halo bibik paman Sisi malu kalau begini teman-teman teman-teman hari ini papa mertuaku suamiku bersama adik parku juga mereka lanjut untuk renovasi gudang menjadi kamar baru untuk kami ya karena sekarang kan sudah dingin ya teman-teman, jadi tidak boleh ditunggu lagi karena nanti kalau semakin dingin tidak bisa renovasi itu gudangnya lagi, karena kenapa kalau sudah semakin dingin misalnya kalau semennya atau apapun itu, dia tuh tidak mudah kering, jadi sangat susah teman-teman, jadi kata papa sebaiknya beberapa hari ini harus diselesaikan hari ini papa mungkin mau pasang dulu itu listrik ataupun tali listriknya teman-teman jadi teman-teman ikutin terus ya video semoga teman-teman bisa suka dengan video ini ini adalah kamar kami yang sekarang ya ini kasur kami kamar kami sederhana aja disini ada meja komputernya suamiku dan karena rumah ini sudah dibangun 20 tahun jadi memang begini teman-teman biarpun kamarku sudah aku sapu, bersihin, lap tapi masih kelihatan gak bisa yang terlalu baru ataupun yang kayak gimana ya karena mau gimana pun itu cuma bisa dilap-lap atau dibersihkan gak bisa kayak jadi baru atau apa begitu dan bagian atas lemarinya ini tuh banyak sepatu sisi yang mama bikin bajunya mama atau kain-kain yang mama simpan mama tuh gak mau dibuang jadi aku juga gak berani sentuh barangnya ataupun kayak taruh kesini kesana takutnya nanti dia cari-carikan dan ini lemari juga sudah penuh baju di dalam jadi barang-barangnya tuh cuma bisa taruh di atas lemari begitu teman-teman beginilah kamar kami semoga nanti kalau kamar barunya jadi lebih nyaman ya bagian sudut disini ada satu pintu juga tapi pintu ini jarang kami buka jarang dipakai karena disini ada barang jadi pintunya juga tidak bisa dibuka ena 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 juga semakin banyak maka doku am i Jika kamu bisa menghambil api? kamu kamu juga bisa menghambil api Ui tidak bisa menghambil api hari ini coca bagus jadi ini jalannya sudah diperbaiki sama papa dan suamiku tadi jadi sudah tidak becek lagi dan tidak berlubang ini sekarang giliran suamiku yang manjat oke ini sekarang sudah ya jadi ini nanti papa pasang sendiri ini listrinya ke sini dan ini sekarang mau ukur lagi ini ini suisi gue tadi selalu mau ikut bantu ini lanjut sekarang papa mau ukur lagi aku tuh sangat bangga banget kepada papa mertuaku yang ini teman-teman berenan dia tuh hebat banget apapun dia bisa apapun dia mengerti dan semuanya dia tuh kerjain sendiri begitu beneran dari kemarin yang bikin dapur ini itu semuanya papa yang ukur semuanya papa yang hitung butuh berapa lantai atau dindingnya itu atau semuanya lampunya lah semuanya papa yang ngatur beneran dia tuh hebat banget apalagi sekarang kan buka toko sibuk juga tapi dia demi bantu kami untuk cepat bisa mendapatkan kamar baru kamar yang nyaman yang bagus jadi papa hari ini juga tutup toko seharian teman-teman karena memang kan sudah musim dingin banget ya kalau sudah semakin dingin itu tidak bisa di renov lagi jadi harus beberapa hari ini bagian yang harus diselesaikan harus diselesaikan dulu kata papa selamat menikmati ini mereka bertiga beneran pekerja keras banget kalau teman-teman ini tuh udah dari tadi siang sampai sore tuh mereka nggak berhenti kerjanya jadi ini teman-teman Kamar kami tuh butuh banyak listrik Eh bukan listrik Maksudnya itu tali listriknya Panjang butuh yang panjang Jadi mahal Bagian disini ini sudah ya Dan nanti disini Akan dikasih lampu juga Karena ini ruangannya cukup besar Dan lebar Jadi ini kata papa Dipasang dua lampu Lampu yang satunya dipasang disini Nanti teman-teman Jadi kalau buka dua lampu Jadi terang Kalau gak mau terang ya buka satu lampu Begitu Ini mama tadi pergi ke kebun Untuk menanam beberapa Ini sir sawi putih Ini malahnya mau terangin? Ini malah ini? Ini malah ini? Ini malah ini? Terima kasih telah menonton. 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 Jadi nanti kamar baru kami itu dekat dapur. Di sini kamarnya dan di sana dapurnya. Tapi nanti pintu kamar kami dengan pintu dapur ini nanti dipisah teman-teman. Bukan begini ya nantinya. Ini debunya tebal banget teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampahnya taruh di sini. Ini adalah tempat pembuangan sampah teman-teman yang ada di desa. Jadi ini setiap harinya ada orang pakai truk besar gitu nanti ambil semua sampah di sini. Ini papa baru saja pulang habis beli ini teman-teman. Ini mereka berdua mau turunkan dulu ini pasirnya. Kata papa ini harga pasirnya itu 75 yuen teman-teman. Tidak sampai 200 ribu rupiah. Papa beneran pekerja keras ini. Dan tadi tidak berhenti dia teman-teman. Habis ini dia pergi sendiri beli pasir dan ini mau keluarkan lagi. Yang sekarang papa mau lakukan adalah menutup ini pintunya di sini teman-teman. Karena kan sisa batu-batu yang kemarin juga masih banyak. Jadi di sini ada pintu ini mau ditutup. Terima kasih telah menonton! 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 digoreng, nah teman-teman lihat ini cantik banget ya bagus teman-teman dan sekarang aku mau cobain dulu tadi mama juga sudah cobain, ini aku yang kedua orang yang cobain ya jadinya tuh gorengnya begini, tadi juga ada yang patah juga sih teman-teman, ini sekarang kita buka dulu ya lembut banget hmm ini rasanya wangi manis, enak wangi manis renyah dan lembut juga seperti roti dia di tangan kiri ada tangan kanannya dia minta sama aku sekarang ini mama dia mau bawain untuk adipar di rumah sana teman-teman, karena papa juga sudah capek, adipar juga sudah capek dari tadi kerja terus kan dari siang sampai malam jadi mereka udah pulang untuk istirahat udah selesai makan mereka pulang ini enak teman-teman teman-teman boleh dicoba ya dan nanti itu resepnya aku taruh di bawah dan nanti teman-teman coba gimana rasanya pasti enak jadi teman-teman video hari ini cukup sampai disini gimana menurut teman-teman kasih like, komen, subscribe dekong kami terus ya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati